Berawal dari pertanyaan salah satu rekan saya yang bernama Pak Ari ini ya Menanyakan ya pagi tadi ya Pagi Pak Dev, pi yang dikunci 6 bulan kayaknya kuncinya udah kebuka Tinggal dipindahkan punya Pak Dev gimana? Nah, tapi saya jawabnya malam bro Jam 9 ya, karena memang seharian ini lumayan padat Nah, berawal dari pertanyaan ini saya cek di handphone saya ternyata Wow, dan ternyata lagi Ada pertanyaan beberapa rekan-rekan yang sedikit berseberangan dengan statementnya Pak Ari ini Tonton video ini sampai habis Jangan di skip-skip biar tidak gagal Paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat Buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka Supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi B-Network atau Buy Network Atau B-E lagi, B-E lagi Ya apa mana, ya apa mana, bro, bro Ini sudah sedikit agak lama saya tidak membahas tentang aplikasi yang satu ini Karena memang, ya masih belum ada informasi yang bisa saya share, bro Nah, ini berawal dari statementnya Pak Ari Atau pertanyaan dari rekan saya Pak Ari tadi itu Yang sudah kita lock itu katanya sudah kebuka Karena kan rata-rata kalau rekan-rekan nonton video saya Atau saya nyampaikan kepada tim saya Atau saya nyampaikan kepada teman-teman saya Yang sama-sama pengguna aplikasi Aplikasi yang saya jalankan Itu masih saya idemkan, bro Saya samakan, bro Bang, dikunci berapa bulan, bang? Dikunci berapa tahun, bang? Kan ada yang tiga tahun nih Ada yang satu tahun, kan? Kalau saya milihnya enam bulan Ya, kenapa? Ya, enam bulan aja Kepingin enam bulan aja Karena waktu itu saya pikirannya kepingin menikmati juga lah Kalau masalah nanti dijual atau tidaknya Setelah nanti bisa diperjual belikan Ya, itu kan feeling masing-masing ya Oke ya Ternyata itu tadi saya cek Ternyata nanti aja deh Ini ada pertanyaan yang hampir sama dengan Pak Ari Tapi sedikit berlawanan Ada yang bilang, bang, kenapa? Ya, punya saya nggak masuk-masuk, bang Padahal sudah saya kunci, bang Sudah saya kunci dan sudah proses migrasi, bang Kenapa nggak masuk-masuk di wallet saya? Ini rekan-rekan harus pastikan Bahwa poin nomor tiga Sama poin nomor tujuh Itu harus sama, bro Harus sama Seperti ini ya, saya tunjukkan ya Ngeceknya di sini, bro Di informasi MyNet ini Kita klik di sini Ya, kita klik, kita tunggu Nah, di sini kan ada nih Daftar periksa MyNet Ya Kalau dulu tampilan sama sekarang beda ini ya Kalau yang dulu tuh biasa Terus tercendang, tercendang, tercendang gitu Kalau mau di cek Kalau ini sekarang beda Kalau ini kita klik tampilan seperti ini Nah, seperti ini jadinya ya, tampilannya ya Jadi kita baca satu persatu ini Nah, ini tulisannya kan komplit-komplit-komplit Oke ya, saya bukakan yang screenshotnya Biar apa? Biar bisa ngezoom-ngezoom nanti ya Nah, ini ya Tampilannya seperti ini Kalau nomor satu, nomor dua kan sudah Sejak awal ya Ini kita bahas ya Lama Tapi poin nomor dua dan nomor tiga Ada ketergantungannya Dan nomor tujuh yang paling penting ya Nah, ini kalau kita lihat di sini Unduh aplikasi Pi Browser Ini sudah Yang nomor dua ini Nah, ini ya Enaknya bisa di zoom ya Dompet Pi adalah tempat Anda menerima Dan menyimpan Pi Anda di Pi Blockchain Temukan dompet di Pi Browser Nah, disitu yang nomor tiga adalah Anda harus mencatat Atau copy paste Copy paste perasa sandinya Setelah itu Anda copykan di Setelah itu Anda pastikan di nomor tiga ini Biar tercantum alamat dompet Anda Ya, seperti ini ya Konfirmasi dompet Pi Komplit Ini kalau sudah komplit ya sudah Sudah tercantang Kalau sudah tercantang ya Anda mengkonfirmasi bahwa saldo Mainet Anda akan ditransfer ke alamat Di bawah ini ya Ini ada alamat walletnya Dan ini pastikan Nomor tiga dan nomor tujuh harus sama Saya tunjukkan ya Saya tunjukkan Yang nomor tujuh ini pernah saya bahas Tapi ada pertanyaan terus ini Di postingan video-video tentang B-Network Dev Channel itu Ada muncul terus kayak gitu Kenapa enggak anu bang Padahal sudah bener bang Blah-blah-blah-blah Nah, kalau ini yang sudah melakukan KIC Dan blah-blah-blah Yang jelas sudah melakukan KIC Dan ini nomor tujuh bro Nomor tujuh ya Migrasi ke Mainet Ya, ini ya Selamat Anda telah ditambahkan Ke antrian migrasi otomatis Saldo Anda yang dapat ditransfer Akan di migrasikan ke dompet Anda Di blockchain Ya, Mainet Setelah transfer ke Mainet Akan ada Masa tunggu 14 hari Bagian yang tidak terkunci Bagian yang tidak terkunci Akan terkirim ya Akan bebas digunakan Segera Setelah periode Tertunda 14 hari Sedangkan bagian yang terkunci Ya, ini ya Hanya dapat ditransfer Setelah Berakhirnya Durasi Penguncian Yang Anda pilih Ini yang dimasukkan Sama rekan saya tadi ya Ini yang sudah 6 bulan Berarti sudah terkirim ya Nah, ini bro Nah, ini kenapa kok Ada yang sudah lebih dari 14 hari Yang tidak terkunci kok Belum terkirim-terkirim Ternyata Rekan-rekan Pada saat awal Dul masukannya nomor 3 ini Saya Tunjukkan lagi Yang nomor 3 ini Dengan yang nomor 7 Frasa Sandi Yang Anda tempel Itu beda bro Otomatis menghasilkan Dompet yang beda Ya, gampangnya gitulah Gampangnya gitu ya Jadi gini rekan-rekan Bagi rekan-rekan yang Sudah ngunci ini ya Ini pastikan Nomor 7 dengan nomor 3 sama Jadi Frasa Sandinya harus sama Nah, pertanyaannya Pertanyaannya nih Sudah Anda tempelkan Nomor 3 dan nomor 7 sama Ya, nomor 3 dan nomor 7 sama Kok dilala Mak bedunduk Ternyata Frasa Sandi Anda Hilang Atau gimana Pokoknya hilang Anda nggak Nggak kecatat Itu gimana bang Padahal sudah proses migrasi bang Itu gimana Ya, jawaban saya simple bro Ini pernah saya jawab sebelumnya Ya, hilang bro Yang dimigrasikan ke wallet Anda Yang dulu itu hilang Walaupun Anda bisa bikin Dompet baru lagi Dengan Frasa Sandi baru Tapi otomatis Yang Di dompet kemarin Hilang Gampangnya gini loh bro Anda ini punya dompet Anda punya dompet Ya, dompet Dompet biasa, fisik ya Di dompet Anda Ada uang 100 ribu Dompet Anda ya Terus dompet Anda ini hilang Ya, sudah hilang Sama isinya bro Nah, kalau Anda Kepingin dapatkan lagi Ya, Anda bikin dompet lagi kan Nah, baru ini nanti Anda setting lagi Yang nomor 3 dan nomor 7 lagi Anda setting sesuai Frasa Sandi Yang Anda punya baru ini Dompetnya akan muncul baru Baru muncul Baru masuk itu Uangnya mana bang Uangnya kemarin Bukan uang kemarin hilang Yang sudah masuk Anggap saja 19p misalnya Ya, 19p hilang Yang ini Yang proses Kalau apabila Di settingan handphone Anda Yang kuning masih ada ya Dompet yang belum apa ya Token atau coin Yang belum termigrasi Itu bisa masuk Tapi kalau sudah termigrasi semua Ya, nggak ada yang dimigrasikan Apa bro Tapi kalau masih ada Yang kuning itu Yang masih belum dimigrasi Itu bisa dimigrasikan nanti Ke dompet baru Anda Nggak nyelimet ya Bahasa saya Nah, ini ya Saya ambil contoh saja ini Saya ambil contoh ini Ini pernah Ada Saya screen sultan Sudah lama ini ya Tanggal berapa ini ya Saya zoom ya 12 Januari ya 12 Januari Seperti ini ya Jika Anda sudah KYC Sudah KYC ya Dan wallet sudah didaftarkan Di menu checklist 3 dan 7 Walletnya sudah didaftarkan 3 dan 7 Kemudian Anda lupa Perasa sandinya Maka Coin P Anda Tidak akan bisa diakses Ya, iyalah Itu Coinnya sudah masuk Di dompet itu kok ya Kelaskan saja Sampai Anda bisa menemukan Perasa sandi Anda lagi ya Jadi Anda bisa menemukan Perasa sandi Anda lagi Baru bisa bro Anda cari ini Kalau Anda penasaran Anda cari ya Kalau Anda sudah putus asa Ini kan masing-masing Orang-orang beda ya Anda akan bikin Akhirnya bikin lagi ya Kalau sudah bikin lagi Ya Anda sudah beda lagi bro Ini bro ya Nah, ini ya Dan jika Anda ingin Membuat wallet baru Tetap bisa Tetap bisa ya Tapi Tetap perlu didaftarkan Di menu checklist 3 dan 7 Supaya hasil penambangan Anda yang baru Masuk di wallet yang baru Semoga sampai disini Paham Oke ya Oke ya Saya tadi sudah Ngambarkan ya Ini dompet Anda yang lama Ini dompet Anda yang baru Ya Dompet Anda yang lama Ada uangnya Ya hilang sama uang-uangnya Sudah Dompet Anda yang baru Belum ada uangnya Nanti kalau sudah proses migrasi Ke sini Yang kuning itu Yang sisanya Sisa koin yang Anda punya Yang Anda punya Yang belum dimigrasikan Oke ya Kalau ini sudah dimigrasikan Baru masuk Kalau disini misalnya ada 20 Hilang ya hilang semua Ternyata sisanya cuma 5 Ya yang nanti akan dimigrasikan Ya 5 aja bro Tapi pastikan Di nomor 3 dan nomor 7 Anda setting Sesuai prasa sandi Anda yang baru Oke ya Oke ya Mudah-mudahan bisa dimengerti Sama rekan-rekan Dan mudah-mudahan Ini tidak ada pertanyaan lagi Tentang ini Dan Ternyata Pertanyaan Pak Ari tadi Saya cek di wallet saya Tadi Seperti ini bro Ya ini saya contohkan Ini sudah saya hapus ya Ini saya anublakannya aja Ini saldo yang tersedia Di wallet saya 74 Ya 74 ya Ya Ternyata ada tulisan seperti ini Saya klik migrasi Dan waktu saya klik migrasi Ada tulisan seperti ini Wow Wow Ada 75 Yang bisa dimigrasikan Ke sini Ya Oke akhirnya saya klik migrasi Muncullah seperti ini bro Tulisannya Ya Move this balance Ya Setelah transaksi Dieksekusi DP Blockchain Saldo terkunci ini Akan dipindahkan Ke saldo Tersedia Anda Jumlah Ini ya 75 Dikunci hingga 25 Januari 2023 Ya Sekarang sudah tanggal 25 Makan ya Jam 11 Jajah Langsung klik konfirmasi Maka akan ketemu tampilan seperti ini Berhasil Anda telah berhasil memindahkan penguncian Anda Sudah masuk disini bro Sudah berubah Ya Sudah berubah Nah ini sudah berubah Loh Mantap kan Dan ternyata Sudah masuk lah Ya Ya kita nikmati Kalau masalah yang lain-lainnya Harga P Dan segala macam Jangan tanya sama saya Saya tidak tahu jawabannya Kalau di luar-luaran ada harga Bla 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 Silahkan tanya sama yang bersangkutan Jangan tanya sama saya Ya Yang jelas Kalau saya menikmati aja prosesnya Selama ada informasi terupdate dari Pi Network Ya kita ikuti bro Dan mudah-mudahan Mudah-mudahan Seluruh pioner Seluruh pengguna Aplikasi Pi Network ini Sama ya Frekuensinya kita sama Mendoakan Mudah-mudahan Proyek dari aplikasi Pi ini Berjalan sukses Sehingga kita semua Ikut menikmati kesuksesannya Ingat ya Harganya Lihat nanti aja Gak usah bingung harga Rekan-rekan Pokoknya yang paling penting Rekan-rekan Yang sudah KEC Dihati-hati Perasa sandinya itu ya Jadi sekarang ini ada kesimpulan Yang sudah KEC Sudah proses migrasi Ternyata perasa sandinya hilang Wih Eman bro Ada yang belum KEC Tapi perasa sandinya Aman Atau hilang Dan bikin lagi Tapi gak ada Apa ya Gak ada efeknya Kenapa? Karena masih belum dimigrasi Berarti bisa diambil ikmahnya bro Yang belum Belum KEC Belum tentu Gak enak Yang sudah KEC Juga belum tentu enak Kalau yang sudah KEC Tapi hilang Perasa sandinya Gak bisa diapa-apain Buat apa juga Yang belum KEC Ya memang belum bisa diapa-apain Tapi sama-sama belum bisa diapa-apain Paling tidak akun anda aman Yang paling enak apa? Sudah KEC Perasa sandinya aman Terus Apa ya Koinnya sudah pindah ke MyNet Mantap Mantap Dijaga perasa sandinya Dan ingat Rekan-rekan Jangan transaksi apapun Itu lebih nyaman Ya Oke ya Gitu saja Mudah-mudahan informasi ini Bermanfaat buat semuanya Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Dari saya yang padeng Bucotot ini Salam sehat Dan sukses selalu Salam cuan Dan salam petir Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya